Intro Hai 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 Shalom everyone Halo my student How are you today? Semua dalam kondisi sehat ya Dicerharapkan kamu tetap semangat belajar meskipun di rumah ya Sebelum kita mulai belajar Dicerharapkan kamu berdoa dalam hati kamu masing-masing Berdoa dimulai Doa selesai Sebelum kita mulai belajar nih memulai materi kita Dicerharapkan satu pertanyaan kuis Untuk kamu jawab di kolom komentar channel Youtube Dicer Dicerharapkan semua romance level mengikutinya ya Pertanyaannya simple saja dan mudah saja Siapakah ilmuwan yang menemukan lampu pijar? Siapakah ilmuwan yang menemukan lampu pijar? Gampang kan? Tuliskan jawaban kamu di kolom komentar channel Youtube Dicer Oke guys Semangat! Baik anak-anak pijar Hari ini kita masuk ke dalam pembelajaran subtema 3 ya Tema 6C Subtema 3 Pembelajaran 1 Siapkan buku kamu Kita menggunakan penerbit Erlangga Buka halaman 77 Nah pada buku kamu halaman 77 Di sana ada gambar atau foto Thomas Alva Edison Masih ingat ya Siapakah Thomas Alva Edison? Ya penemu lampu pijar Nah Pada pembelajaran ini juga kita akan melihat berbagai penemuan ya Apa tujuan pembelajaran kita hari ini atau topik pembelajaran kita Yang pertama Menuliskan kosa kata baku dalam teks eksplanasi Kedua Menjelaskan perubahan kehidupan masyarakat Indonesia Di bidang ekonomi Dan terakhir Membandingkan rangkaian listrik seri dan paralel Siap untuk mengikuti pembelajaran ya Dicerharapkan kamu ikuti video ini Video pembelajaran ini dari awal sampai selesai Tanpa di skip Agar kamu benar-benar memahami materi ini Oke Selain lampu pijar Penemuan lain juga amat berpengaruh terhadap kehidupan manusia ya Nah Salah satunya adalah penemuan kertas Jadi jangan sepele ya Bahwa ternyata penemuan kertas juga ini adalah latar belakangnya atau sejarahnya Kamu bisa lihat Pada teks halaman 78 Teks yang berjudul Penemuan kertas Nanti kamu baca secara mandiri ya nak ya Nah Kamu akan menemukan bahwa ternyata penemu kertas itu berasal dari Tionghoa Masyarakat Tionghoa Yaitu Cailun Nah setelah membaca teks tersebut Di sana kamu akan menemukan beberapa kosa kata yang tidak baku Nah disini sudah dicerangkum ya Nanti kamu boleh tandai di buku kamu atau di garis bawahnya Yang pertama ada kata lantas Kemudian ada kata keretas Keretas Ketiga ada sebagus Keempat ada kata kain Yang kelima adalah kata teknologi Nah kosa kata tidak baku ini bisa kamu perbaiki Di pada tabel halaman 79 ya Dicerang yakin kamu pasti bisa memperbaiki kosa kata yang tidak baku ini oke Nah Berbicara tentang kertas Taukah kamu negara penghasil kertas terbesar di dunia Ternyata peringkat pertama dipegang oleh negara Republik Rakyat Tiongkok Atau RRT Negara kita Indonesia Masih menduduki peringkat ke-6 dalam daftar produsen kertas dunia Nah kita berharap bahwa negara kita juga bisa Mengingatkan kapasitas produksi Kapasitas produksi kertas Nah tentunya Kegiatan produksi ini Juga akan mempengaruhi kegiatan distribusi Masih ingat ya anak-anak teacher tentang distribusi ya Jadi kita mau melihat Apa perubahan kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi Kamu bisa melihat buku kamu pada halaman 80 Tentang proses pembuatan kertas Nanti kamu bisa baca sendiri ya Secara mandiri Proses pembuatan kertas Nah setelah dihasilkan kertas jadi Maka bagaimana caranya agar kertas-kertas ini sampai ke tangan konsumen Masih ingat anak-anak teacher Iya Mari kita lihat proses distribusinya Dari produsen Kemudian disalurkan Ke tangan pedagang besar Kemudian disalurkan ke pedagang kecil Lalu kemudian kepada konsumen ya Dari produsen Pedagang besar Pedagang kecil Dan lalu terakhir adalah ke tangan konsumen Masih ingatkah kamu na Apa itu distribusi? Benar sekali Distribusi adalah Kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa Dari produsen kepada konsumen Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran ya Nah kegiatan distribusi di masyarakat ternyata selalu mengalami perubahan Nah Kalau dahulu Pemilik produksi seperti petani Contohnya petani ya Hanya dapat mendistribusikan hasil pertaniannya Kepada warga sekitarnya Ya Karena apa? Disebabkan oleh sarana transportasi yang belum maju pada saat itu Sehingga kondisi ini sering mengakibatkan kelangkaan hasil pertanian Tetapi seiring perkembangan sarana transportasi yang semakin maju Kegiatan distribusi dapat menjangkau daerah yang lebih jauh Bahkan Dalam perkembangan zaman Berbagai negara Atau bisa dikatakan hampir semua negara-negara di dunia Mengadakan proses distribusi Yang lebih luas Yaitu kegiatan ekspor dan impor Apa itu kegiatan ekspor teacher? Kegiatan ekspor adalah Tindakan menyalurkan atau Komoditas dari dalam negeri ke luar negeri Kemudian kegiatan impor adalah Tindakan menyalurkan barang atau komoditas Dari luar negeri ke dalam negeri Nah Dalam kegiatan ekspor-impor Transportasi memegang peranan penting Dalam menyalurkan barang ke Kepada konsumen Hal inilah yang akan mempengaruhi Kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia Nah ini mari kita perhatikan beragam hasil produksi Seperti bahan makanan Perangkat elektronik Pakaian, obat-obatan Bahan bangunan Serta kendaraan Nah bagaimana pengaruh Ada atau tidak adanya alat transportasi Terhadap keadaan ekonomi masyarakat Indonesia Jika ada alat transportasi Maka Distribusi barang-barang lebih merata Harga barang tetap stabil Meningkatkan ekonomi masyarakat di suatu wilayah Mendukung pembangunan Serta mendukung kemerataan kesehatan Nah ini adalah positifnya Lalu Bagaimana jika tidak ada alat transportasi Mungkin seperti dahulu ya Jaman dulu Maka yang terjadi adalah Distribusi atau penyaluran barang-barang tidak merata Harga barang mahal Ekonomi masyarakat di suatu wilayah tidak stabil Juga menghambat pembangunan Serta Kesehatan tidak merata di suatu wilayah masyarakat ya Nah jadi Dengan adanya transportasi Memegang peranan penting Dalam menyalurkan barang kekonsumir Sehingga tentu mempengaruhi Keadaan ekonomi Masyarakat Sampai disini anak-anak teacher bisa paham ya Good job Nah tadi kita sudah membahas kegiatan ekspor-impor ya Taukah kamu bahwa Sampai saat ini Negara kita masih Mengimpor Yang namanya apa? Komponen-komponen listrik Nah masih ingatkah kamu Tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel Teacher harap masih ingat ya Mari kita membandingkan rangkaian listrik seri dan paralel Nah Disini teacher sudah tampilkan Diagram fan perbandingan rangkaian listrik seri dan paralel Nanti kamu buka buku kamu halaman 82 Disana ada diagram fan yang kosong Jadi teacher minta kamu mengisi atau menuliskannya Disini sudah teacher tampilkan Persamaan mereka berdua Bisa kita lihat Yaitu Jenis-jenis rangkaian yang dipakai Untuk menyambungkan dua ataupun Lebih komponen listrik Sehingga menjadi satu kesatuan itu Itulah persamaan Rangkaian seri dan paralel Lalu ada perbedaannya masing-masing ya Yang pertama pada rangkaian seri disusun secara bersambung atau sejajar Kalau paralel berderet atau bercabang Lalu yang kedua Pada rangkaian seri Aliran listrik berada dalam satu aliran kabel Tetapi pada rangkaian paralel Satu komponen rusak Komponen lainnya tetap berfungsi Tidak mempengaruhi ya Lalu perbedaan yang ketiga pada seri Contoh rangkaian seri adalah Lampu senter Kalau pada paralel Contoh rangkaian paralel adalah Lampu pengatur lalu lintas Nah ada lagi perbedaannya apa Penggunaan Alat bahannya ya Komponen listrik ya Kalau pada rangkaian seri Penggunaan alat bahan komponennya Lebih sedikit Kalau rangkaian paralel Lebih banyak Sehingga muncul perbedaannya lagi Yaitu Pada rangkaian seri Biaya yang dibutuhkan Lebih sedikit Sedangkan rangkaian paralel Biaya yang dibutuhkan Lebih Banyak Nah nanti Teacher minta kamu tuliskan Masing-masing Buku kamu ya nak ya Di halaman 82 Teacher minta kamu tuliskan Tetapi tidak perlu difoto Dan dikirimkan ke teacher Teacher percaya Kamu akan melakukannya ya Secara mandiri Baik anak-anak teacher Sudah paham semua Materi kita hari ini ya Good job Nah Untuk mengakhiri pertemuan kita Teacher minta kamu kerjakan Ayo berlatih Halaman 84 Nomor 1 Nomor 2 Dan Nomor 3A Jadi Nomor 1 Nomor 2 Dan Nomor 3A Oke Tuliskan di notebook kamu ya nak Nanti segera kirimkan ke teacher Oke Demikian pembelajaran kita hari ini Tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak teacher ya Jangan malas-malas Kerjakan tugas kamu dengan sungguh-sungguh Tetap semangat Tetap semangat Stay healthy God bless you Bye-bye Sub indo by broth3rmax